Terima kasih. Ini gue gak ya? Cie, bajunya kembaran. Cie. Ini janjiannya. Cie. Rigen, kamu minat? Minat apa, Pak? Mau kamu? Enggak. Jujur. Kamu mau, Pak? Silahkan, Natali. Kita gak siap ditolak, Pak. Silahkan, Natali. Baiklah, kita mulai saja. Silahkan, penuntut. Untuk memberikan paparannya. Pras? Siap. Jadi, Natali ini adalah seorang pengusaha. Selegram dengan job tambahan adalah seorang penipu. Saya gak nipu. Natali, Natali tenang dulu. Tapi aku gak nipu loh, sayang. Aku nipu loh. Dipanggil sayang, Gen. Dipanggil sayang, Gen. Gen, dipanggil sayang, Gen. Kamu terlalu menjudutkan terdakwa. Pak, baru satu tanya. Baru sekali. Sampai nangis, tidak boleh seperti itu loh. Nah, ini, ini, ini yang saya. Kamu rela aku dibikin nangis kayak gini. Sayang. Wah. Sayang. Hah, katanya kamu ngebelah aku. Tapi gimana? Aku akan ngebelah kamu, tapi tenang dulu. Tapi kan emang dia. Bentar, bentar. Gila, lu harus denger penjelasan gue. Apa dia? Dia kan partner saya. Tapi gak gila. Tapi dia curiga. Kamu gak enak. Ya, tapi dia curiga. Saya gak apa-apa ke kalian. Saya gak apa-apa ke kalian. Oke, saya ngejelasin dia dulu. Jangan terlalu keras. Kenapa sih? Mangi sejar, Pak. Kenapa? Sabar ya. Sabar. Kamu tuh. Saya. Saya kan tadi cuma ngomong. Kenapa? Kenapa itu? Kakekku. Wah. Kenapa? Kakekku keinjek. Kakeknya keinjek. Wah. Ini saya pernah tau. Tau pernah. Ini dulu ada yang siapa ya? Dulu ada. Iya, jadi gini. Dulu ada dua legendaya. Terharu. Iya. Oke, siapa ya? Kayak kenal deket ya, Pak. Saya sih. Ah, saya tahu ini pasangan dua orang, Pak. Komedian. Siapa ya, Pak? Abdel dan Teman. Bukan. Ah, bukan. Siapa, Pak? Pasangan yang sudah sangat ketuk. Siapa, Pak? Fauzi Fauzi. Bukan. Siapa? Mereka ini pasangan yang sudah sangat dewasa sekarang. Siapa? Siapa? Nakulasa Dewa. Bukan. Bukan juga. Sudah ribu. Ini pasangan yang sudah menjadi legenda. Siapa? Ateng Iska. Makin tua. Makin tua. Sudah kita mulai. Kamu juga jangan terlalu drama ini. Harganya ruang persidangan. Jangan terlalu nangis gitu ya. Baiklah, kita mulai. Penuntut silahkan. Iya, jadi saya ingin... Yang terdakwa mengembalikan... Hasil tipuannya. Karena banyak banget barang-barang yang kamu jual. Ternyata... Falsu. Saya gak jual barang-barang palsu. Sayang. Nangis mulu, nangis mulu. Kenapa kamu yang mau nangis? Apa pembelaannya? Ini udah kerja kolokan banget, Pak. Udah ada klien kolokan. Tenang, tenang, tenang. Jangan marah-marah. Saya kesel, Pak. Kenapa kamu jangan marah-marah? Pak Natali percaya sama kita ya. Kita sebagai tipu membela. Kita akan usahakan membela Mbak Natali. Oke? Tenang ya, Mbak Natali ya. Sudah akan dilanjutkan. Ya, jadi saya minta saudara mengembalikan semua uang-uang yang Anda tipu dari para korban. Karena Anda butuh uang sekali kan sekarang. Iya. Berarti Anda menuduh bahwa dia membutuhkan uang saat ini? Betul, karena Anda sekarang tidak punya pasangan. Right? Wow. Jadi Anda bekerja sendiri sampai Anda bingung dan Anda banyak menipu orang. Saya yakin. Pak, siapa itu? Anda bisa menggunakan bersidangan ini? Bagaimana? 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 Silahkan kami akan membela, Pak. Kami akan membela. Begini, masalah dia tidak punya pasangan. Yang tidak punya pasangan bukan hanya dia. Benar sekali. Kalau misalkan kita menuduhkan sesuatu. Bapak jangan nelpon. Bapak bisa ngerti dulu, Pak. Tidak. Tidak. Jangan nelpon dulu. Tidak. Tidak. Saya lagi ngomong. Jangan nelpon dulu. Masih ada ini putih-putih. Oh. Nggak ya bener. Apa yang dituntut sama si Pras itu tidak relate soal pasangan dan menjual. Dengan menipu. Tidak mungkin. Hah. Dia banyak sekali menipu tas-tas palsu. Ini istilahnya adalah preogratif justice, ya. Masa sih? Apa itu? Apa itu? Baca-baca jangan judulnya aja dibaca. Ya menurut saya begini Pak. Kalau misalkan kita menuduhkan seperti itu. Bapak lama-lama saya berlain di meja lama ya. Jangan main handphone dong Pak. Kamu ngomong-ngomong aja. Kamu harus fokus. Enggak gini. Wiss. Tentukan gila-gila. Wiss. Yes. Yes. Mister doang. Mister doang. Mister doang. Mister doang. Mister doang. Ketemu saya bersama saya di dalam acara. Duh ketemu saya bersama saya gimana sih? Oke. Sorry Pak. Sorry. Bersama saya dan ketemu saya lagi dalam acara. Uang karet. Uang karet. Bukan. Apa lagi yang benar? Uang kampret. Salah. Uang syok. Salah. Uang kaset. Uang kaset. Aduh sabar dulu ya. Uang kaset. Uang kaset. Uang kaset. Menyeamam. Damau. Yang kesini banyak banget yang tidak punya uang. Ya. Terutama kamu. Kasian banget. Clandu duit aku. Aduh butuh duit ya? Mau. Nggak mau kau kasih nanti aja kesini dulu. Ngapain kita harus ngapain? Mainin, bel. Mainin, bel. Ayo, pak. Ayo, pak. Ibu. Pengen baju, bagus. Baju bareng, bagus. Yes, acaranya selesai. Boleh? Ini kacau sih, bener. Bener, capek-capek begini. Aku kaget ini. Kalau kamu butuh duit... Jangan begini, pak. Kalau kamu butuh duit... Kamu bisa nyanyi, tidak? Coba nyanyikan lagunya, deh. Iya. Maafkan ku harus pergi. Ku tak suka dengan ini. Wah, istri gua biar. Istri gua biar. Istri gua biar. Istri gua biar. Lu kan pake jengko. Lu pake jengko. Orang gak tau. Orang gak tau. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Dari dia tau, bener. Ha... I'm sorry. Ada apa sih, bel? Ini kan hanya drama. Oh gitu, aja udah. Boleh, maku, pak? Apa? Ya saya yang tadi dikituin Mau? Ya udah, kayak di situ Ngantri belakang sini Ini kalau ngantri di sini, berarti bapak satu-satu yang giniin saya Harusnya ngantri Oh iya kan? Iya kan? So thank you so much I'm sorry Goodbye Aduh udah Mau enggak? Ayo! Lu kan udah beli koinnya Terima kasih Selamat datang Bebek haj- Sudah, 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 sudah Jangan terbuai dengan suara dia, Pak Dia tetap penipu di mata saya Tapi kan aku bisa nyanyi Coba kamu menyanyi Ya tadi faksikan oleh Kamu gondrong, kamu gondrong jadi keinget deh aku Abis, abis, abis Sorry gondrong saya Ini ngapain ini orang ini? Abis, abis Keluar Keluar Bel Bel, sini Sini Malu gak, Bel? Malu Tapi aku meregikan diri kamu gini, Pak Biar dia naikkan, Pak Beginikan, Pak Gak bakal naik juga Caranya begitu Iya, Pak Baiklah, ini disaksikan oleh kaum terpelajar dari kampus IPB Tolonglah hargai Iya, iya Ya? Tapi benar Padahal yang mulia Karena orang-orang yang beli tas di Natali Itu pada nyicil Jadi perputaran duitnya juga susah Dan juga tidak bisa kita mengambil kesimpulan Hanya karena Dia tidak memiliki pasangan Lalu dia mencari uang dengan cara-cara Yang buruk seperti apa yang dituduhkan oleh saudara trust Benar sekali Hei, kemarin ada orang yang mau beli Louis Vuitton Yang datang Louis Suarez Iya kan? Lebih mahal Lebih mahal dong Lebih mahal Louis Suarez Biar, biar, biar anda tahu ya Dia jual tas asli Kemarin saya beli Balenci Naga sama dia, Pak Batang 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 Ini juga dia barang asli, Pak Saya kemarin beli Gucci Beneran, Pak Dari Tanah Liat Beneran, Pak Itu apa? Beneran Kemarin temen saya beli Chanel Iya Dikasih Chanel Youtube Itu Chanel Youtube Itu Chanel Youtube Kemarin juga saya beli Dior, Pak Malah dikagetin Kenapa? Dior Wah 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 Aduh Ya ampun Scores Scores bukan ya ampun Scores Scores Canda Terus Oke kita Scores Perlandingan Pertidangan 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 Karena ini sudah terlalu rusuh ya Loh Gak bisa begitu dong, Pak Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Ya ampun Gak 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 Gak